Kita ngumpul sama kerbau dulu ya Fems, maksudnya kita lagi bahas kampung kerbau di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, tepatnya di Desa Banyu Biru, Kecamatan Widodaren. Kabarnya, kumpulan kerbau disini sudah ada sejak puluhan tahun lalu, awalnya sih memang gak banyak, cuma beberapa kerbau saja yang dimanfaatkan untuk membajak sawah. Kemudian, kerbau dikembang biarkan dari tahun ke tahun hingga sekarang, jumlahnya kini mencapai 500 ekor lebih. Ini dia salah satu keunikan kampung kerbau Fems, ratusan kerbau dibiarkan pergi menuju hutan untuk mencari makan, mulai dari pagi hari dan kembali ke kandangnya pada sore hari. Pemandangan kembalinya ratusan kerbau dari hutan ini menjadi daya tarik warga dan wisatawan Fems, akhirnya kampung kerbau dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata di Kabupaten Ngawi. Balik dari hutan, kerbau-kerbau ini langsung mandi dan berendam bersama di sungai. Duh, pintar-pintar banget ya, habis main seharian gak lupa mandi dong. Selanjutnya, kerbau menuju ke rumah mereka masing-masing. Uniknya nih, masing-masing kelompok kerbau sudah tahu di mana rumah mereka, dijamin gak bakal salah alamat. Kalau sudah pulang, rumah kerbau gak boleh lupa ditutup dan dikunci. Waktunya kerbau buat istirahat deh. Dulu kerbau di sini dipelihara dan dibiarkan di dekat rumah pemiliknya. Demi alasan kesehatan warga, dibuatlah rumah bagi ratusan kerbau ini. Sekarang, ada tiga titik lokasi kampung kerbau di sini. Selain permukiman warga jadi lebih sehat, kampung ini juga memiliki edukasi dan menambah nilai wisata. Keren gak tuh? 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 Terima kasih.